Okay, now that was Raisa guys. Dan ini lagunya keren banget. Karena ini dia juga yang ciptain. Lagunya ini menciptakan tentang apa ya? Dia admire seseorang, tapi... Udah gitu terbatas itu aja. Friendzone. It's like a friendzone song. Tapi siapa yang ngomong sama Raisa sih? I don't know, but you know, it's a nice song. Lirik-lirik yang bener-bener nyentuh banget ya. Tapi anyway, mereka baru aja konser loh, Raisa dan Duluth. Dan kita ngeliput acara-acara. Check it out. Tak akan kau ajak aku bicara. Tak akan tadi ku mendalamnya. Hari ini saya bawain lagu-lagu dari abung-abung saya aja sih. Dan nanti akan ada poloperasi juga dengan Raisa sekitar beberapa lagu. Tak perlu disolek berwabungan. Sebenarnya kita sering sih kalau misalnya di luar kota terutama manggung berdua gitu. Karena kan kebetulan mungkin yang nonton kita mungkin sama orang-orangnya. Terus yang mendengarkan kita juga mungkin suasana yang kita bawa di atas panggung mungkin mirip-mirip gitu. Jadinya kita sering juga manggung berdua. Setelah berada pagi. Karena kita akan bawain lagu yang sebelumnya sudah pernah kita bawain di format duet. Jadi paling persiapannya hanya kemarin pas latihan dihulas sedikit aja. Dan susah sebenarnya kita buat ketemu tuh susah. Jadi banyaknya benar-benar dari lewat email, lewat WhatsApp gitu. Ini aransemennya gini, nanti yang dirubah begini. Paling kayak gitu sih. Kita kirim-kiriman ini aja. Kirim-kiriman data latihan gitu. Jadi terus latihan terus dikirimin ke saya. Jadi saya bisa denger dan latihan sendiri kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mayoritas lagunya akan saya bawakan dengan aransemen yang seperti di album. Cuma ada beberapa yang saya rubah. Saya malam hari ini akan rubah aransemennya beberapa agak sedikit lebih. Ada nuansa jazznya. Sedikit, sedikit tapi gak terlalu banyak. Sebenarnya ini kan manggung masing-masing ya. Jadinya ya saya dengan konsep saya sendiri dan Tulus dengan konsepnya sendiri. Cuma ada kolaborasinya juga dan saya bakal main di setnya Tulus. Jadi saya lebih mengikuti lagu-lagunya Tulus dan setnya Tulus. Kita pertama kali berteman juga atas asas kita sama-sama suka musik masing-masing gitu. Jadi mungkin gak heran gitu kalau misalnya nanti ke depannya kita akan bikin karya bareng gitu. Iya saya senang. Saya senang setiap kali ada kesempatan bisa berkolaborasi dengan Rese. Saya senang karena memang buat saya Rese adalah salah satu musisi yang karyanya sangat layak sekali untuk dihargai. Kualitasnya juga luar biasa bagus dan saya senang aja setiap ada kesempatan bisa berkolaborasi dengan Rese. Saya senang terminyuk padamani. Jadi dia mahap. Apa ini? Tapi biasa khawatir.